Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau nyemur babi saus tiram jadi ini babi iga yang udah dipotong-potong nanti pake saus tiram khusus saus tiram nah disini ada bahan-bahan yang udah aku siapkan ini ada babi bagian iga yang udah dipotong kecil-kecil dan udah aku rebus ini iga babi dan seperti biasanya setelah jenis itu gak terlalu banyak bahan ini ada jahe keprak bahan merah, bahan putih keprak dan 4 biji cabai merah ini pakot sama hionghip atau kalau bisa dibilang salam lah ya terus sama saus tiram yang merek ini lebih enak oke kita masak dulu daging babi saus tiram nah ini wajan udah panas, kita taruh minyak, minyak sisa ini semua bahan kita masukkan ya ditemui sampe hari ini aku videonya mau ya jadi pasti gambarnya rasak sedikit terus kita masukkan bagian babinya kita tumis-tumis sampe merata ini jahe yang banyak lebih bagit ya jadi bau senirnya dari jahe itu hilang kalau pakai jahe yang banyak nah setelah merakan kita langsung taruh air terus sama air dingin atau air mendidih ini air mendidih ya biar cepat taruh secukupnya aja nyamak-nyamak gitu kita gak usah lama-lama langsung taruh gula merah aku taruh satu ya sama kecap asing eh kecap manis ini kecap manis kecap hitam ya atau kecap manis nanti kalau kurang kita bisa taruh lagi terus saus tiram secukupnya atau digira-gira aja kita gak usah tambahkan bumbu lainnya kayak gini aja dulu semur sampe satu jam jadi nanti akan empuk ya oke kenapa harus dibumbuin sekarang biar warna dan rasanya meresap ya karena daging babi itu kan rada ini rada tebal jadinya oke kita masak selama satu jam ya nah ini udah hampir satu jam ya airnya udah sedikit mengasar dan bagiannya juga udah empuk ya oke aku akan tambahkan tepung tepung jadung ya tepung maizena buat mengental kan biar kental jadi kalau ini saus sausnya ya nental itu lebih terasa walaupun aku gak nyicipin ya jadi jarang ya aku masak babi tuh nyicipin jarang karena aku cuma menyerangi raja udah biasa dan majikan ku lebih pahal kalau enak gak enaknya disini tuh mereka paham jadi gak patah ke iklim nah ini udah kelihatan oke kita tunggu dua menit biar rada sedikit mengasap sedikit kita angkat semur baby saus diram tunggu dua menit baru kita angkat udah matang ya warnanya juga bagus kita langsung taro dipiring siapkan buat majikan untuk makan mantap nah ini hasilnya ya semur baby saus diram pakai iga baby potong kecil-kecil mantap buat orang yang makan yaitu majikan ku oke selamat mencoba buat kalian